Halo, kembali lagi di channel Anandarma Volleyball Kali ini kita akan mengulas seorang atlet volley Indonesia, Sigit Artian Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya Setiap perjalanan besar, selalu dimulai dengan langkah kecil Sigit Artian lahir pada 1 Maret 1993 Dan memiliki tinggi badan 193 cm Dan berat badan 78 kg Sigit Artian juga memiliki jangkauan spike setinggi 340 cm Dengan tinggi blok setinggi 330 cm Untuk ukuran pemain profesional, ini sudah lebih dari cukup Dengan kelebahan yang ia miliki, sangat sulit untuk membentuk spike pemain volley satu ini Tinggi badan, kecepatan spike, dan ketangguhan fisiknya sangat menyulitkan bagi pertahanan lawannya Dalam dunia volley, dimulai dari lapangan sederhana di kampung alamannya Sebagai seorang anak muda yang penuh semangat Sigit tumbuh di lingkungan yang mencintai olahraga Setiap sore, ia meluangkan waktu untuk bermain volley bersama teman-temannya Menikmati setiap lompatan dan smash yang ia lakukan dengan penuh semangat Bagi Sigit, volley bukan hanya permainan Seiring berjalannya waktu, kecintaannya pada volley semakin mendalam Semakin banyak ia bermain, semakin besar hasratnya untuk belajar dan meningkatkan keterampilan Meski hanya bermain di lapangan kecil Sigit bermimpi suatu hari bisa berdiri di panggung besar Mengenakan seragam tim nasional Dan mewakili Indonesia di ajak internasional Mimpi itu terus tumbuh di hatinya Dan dia tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah Mimpi itu bisa tercapai Menghadapi tantangan awal dan menjaga semangat Namun, seperti semua perjalanan menuju kesuksesan Perjalanan Sigit tidak selalu mulus Tantangan pertama yang ia hadapi adalah keterbatasan fasilitas Dan sumber daya di tempat ia tumbuh Berlatih tanpa pelatih profesional Dan tanpa peralatan yang memadai Bukanlah hal yang mudah Namun, bukannya menyerah Sigit justru melihat tantangan ini sebagai peluang untuk bekerja lebih keras Dan mengasah kemampuan alaminya Setiap hari, Sigit menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan Memperbaiki tekniknya dan membangun kekuatan fisiknya Di awal perjalanannya, banyak yang meragukan kemampuannya untuk mencapai level nasional Tetapi, Sigit tidak pernah ragu pada dirinya sendiri Ia percaya bahwa jika ia terus berlatih dan mempertahankan semangatnya Tidak ada yang mustahil Bukan hanya fisik yang ia latih Tetapi juga mental Sigit memahami bahwa untuk menjadi seorang atlet Ia tidak hanya harus kuat secara fisik Tetapi juga memiliki mental juara yang tangguh Setiap kegagalan di lapangan, ia jadikan pelajaran Dan setiap kekalahan hanya menjadi motivasi baginya untuk bangkit lebih kuat Keyakinan pada proses dan perjuangan inilah yang membuat Sigit terus maju meski menghadapi banyak kemikangan Bukan ilan besar untuk bergabung dengan tim nasional Kerja keras Sigit akhirnya membuahkan hasil Bekat bakat alaminya dan ketekunan dalam berlatih Ia menarik perhatian pelatih-pelatih voli tingkat nasional Momen yang ia impikan sejak kecil akhirnya tiba Sigit dipanggil untuk mengikuti sedeksi tim nasional voli Indonesia Ini adalah langkah bagi seorang anak muda yang dulunya hanya bermain di lapangan kecil di kampungnya Namun Sigit tahu bahwa seleksi ini bukan sekedar prestasi Ia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia pantas berada di antara pemain voli terbaik di Indonesia Ia tidak hanya mengandalkan bakat alaminya Tapi juga menunjukkan dedikasi dan disiplin yang luar biasa selama seleksi Ketika akhirnya Sigit terpilih untuk menjadi bagian dari tim nasional Itu adalah momen yang penuh kebanggaan Bukan hanya bagi dirinya sendiri Tapi juga bagi keluarganya dan komunitas yang selalu mendukungnya Mengenakan seragam merah putih dan mewakili Indonesia adalah pencapaian luar biasa yang selama ini ia perjuangkan Aksi di lapangan teknik dan semangat yang menginspirasi Setelah bergabung dengan tim nasional Sigit segera menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang memiliki kemampuan teknik yang luar biasa Di lapangan, ia dikenal dengan pukulan smash yang keras dan akurat Setiap kali bola mendekat, Sigit mampu membaca situasi dengan cepat dan memberikan pukulan yang membuat lawan terkejut Kekuatan pukulannya menjadi senjata utama tim dalam menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional Namun, yang membuat Sigit benar-benar istimewa bukan hanya kekuatannya Tapi juga kecerdasannya dalam bermain Ia selalu berpikir cepat di lapangan Mencari celah di antara pertahanan lawan dan bekerja sama dengan rekan-rekan satu timnya Untuk menghasilkan serangan yang efektif Pengalaman dan jam terbangnya semakin mematangkan permainannya Dan ia berkembang menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan oleh pelatih dan rekan setimnya Selain teknik yang solid, Sigit juga dikenal sebagai pemain yang memiliki semangat juang tinggi Dalam setiap pertandingan, ia selalu memberikan 100% dari dirinya Ia tidak pernah menyerah Bahkan ketika timnya berada di posisi sulit Dengan mental baja dan fokus yang tak tergoyahkan Sigit mampu membalikan keadaan dan membawa timnya menuju kemenangan Kerja keras dan nilai sportifitas Salah satu prinsip utama selalu dipegang oleh Sigit adalah pentingnya kerjasama tim Ia memahami bahwa poli bukanlah olahraga individu Dan kemenangannya hanya bisa diraih jika seluruh anggota tim bekerjasama Bagi Sigit, kebersamaan dalam tim adalah kunci kesuksesan Dia selalu berusaha menjadi yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri Tapi juga memperhatikan kepentingan seluruh tim Di lapangan, Sigit selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan rekan-rekan setimnya Dia paham bahwa setiap pemain memiliki peran penting dalam strategi tim Dia tidak segan memberikan arahan, meminta pendapat, atau mendukung rekan-rekannya yang sedang menghadapi kesulitan Kepemimpinan Sigit dalam menjaga semangat tim adalah menjadi faktor kunci dalam banyak kemenangan yang diraih oleh tim nasional Selain itu, Sigit juga menjunjung tinggi nilai sportifitas Baginya, menang atau kalah adalah bagian dari olahraga Tetapi, bermain dengan hati yang penuh integritas adalah yang paling penting Dalam setiap pertandingan, ia selalu bermain dengan fair play Memberikan respect pada lawan dan tidak pernah terjebak dalam emosi yang bisa merusak permainan Menginspirasi generasi muda Indonesia Sebagai salah satu pemain poli terbaik Indonesia Sigit Arjan tidak hanya dikenal karena prestasinya di lapangan Tetapi juga karena perannya sebagai inspirasi bagi generasi muda Sigit seringkali berbagi kisah perjalanannya Dari seorang anak desa yang penuh mimpi hingga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia Kisahnya memberikan harapan kepada banyak anak muda di seluruh Indonesia Bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika mau bekerja keras Sigit sering menghabiskan waktu untuk bertemu dengan penggemar muda Dan berbicara tentang pentingnya dedikasi dan disiplin dalam mencapai impian Dia memberikan pesan kepada generasi muda bahwa menjadi atlet profesional bukan hanya soal bakat Tetapi juga tentang karakter, semangat, dan tekat untuk terus belajar dan berkembang Melalui perjuangannya, Sigit menunjukkan bahwa dengan usaha yang gigih Segala sesuatu bisa dicapai Dia ingin anak-anak muda Indonesia tahu bahwa meski mereka mungkin berasal dari daerah terpencil Kesempatan untuk mencapai prestasi besar tetap ada Selama mereka memiliki dekat yang kuat Komitmen terhadap kesehatan dan keseimbangan hidup Sebagai seorang atlet poliprofesional, Sigit Ardian sangat menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran Dia tahu bahwa di bidang olahraga, tubuh adalah senjata utama Untuk mencapai performa terbaik, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah prioritas utama Oleh karena itu, Sigit berkomitmen pada pola hidup sehat Baik dari segi nutrisi, kebugaran fisik, maupun kesimbangan emosional Dalam hal nutrisi, Sigit tidak hanya main-main Dia sangat disiplin dalam menjaga pola makannya Dengan bimbingan ahli gisi, Sigit memastikan tubuhnya mendapatkan asupan yang tepat Sesuai dengan kebutuhan latihan dan pertandingan yang intens Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral semua diatur sedemikian rupa Untuk memastikan tubuhnya tetap bertenaga dan siap menghadapi sesi latihan yang berat Meski sudah meraih banyak prestasi, Sigit Ardian masih memiliki banyak impian besar di depannya Baginya, perjalanan ini belum selesai Sigit terus berlatih setiap hari Bekerja keras untuk menjadi lebih baik di setiap aspek permainannya Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang Dan ia siap untuk menghadapinya dengan semangat yang sama seperti saat ia memulai perjalanannya Sigit Ardian adalah bukti nyata Bahwa kerja keras dan dedikasi dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan Di lapangan, ia adalah sosok yang tak kenal menyerah Selalu memberikan yang terbaik bagi timnya dan negaranya Sigit siap membawa volley Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi Dan memberikan kebanggaan bagi bangsa di tanggung dunia Nah, itulah perjalanan kisah dari Sigit Ardian Seorang atlet volley dari Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya See you